Halo Bapak dan Ibu, saya Indra dari Indrapedia. Ini ada pertanyaan di komunitas belajar kita ya di COPF KTM. Pak Indra, kita belajar buat cerpen bergambar yuk, katanya kan seperti itu. Jadi, saya pernah membuat komik gitu ya Bapak Ibu ya, ya seperti inilah kurang lebih. Nah, ini ada komik untuk media pembelajaran sebetulnya, kan gitu ya. Jadi, bagaimana kita membuat gambar cerita gitu kan ya. Tentunya untuk media pembelajaran yang semakin menarik, sehingga peserta pelatihan kita tidak membosankan. Dan tentunya ini juga dibuat dengan Microsoft PowerPoint. Nah, ini file-nya, ya ini Microsoft PowerPoint kita yang kita bisa optimalkan untuk membuat komik seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya yang pertama adalah kita harus menyiapkan dulu story lainnya gitu kan ya. Apa sih yang akan kita buat di dalam komik tersebut ya. Mulai dari judul, karakternya kita juga apa, kita susun, kita buat gitu kan ya. Ini saya mencoba, ini contoh sederhana aja ya Bapak dan Ibu ya. Membuat sebuah story lain sehingga pada saat kita produksi, membuat komik di PowerPointnya tidak bingung gitu kan ya. Nah, ini yang langkah pertama saya buat seperti ini dulu alur ceritanya gitu ya. Terus ada materi-materinya, ada konten-kontennya yang kita siapkan di sini. Nah, ya selanjutnya ketika kita sudah membuat storyline sudah selesai gitu kan ya. Ini seperti ini kurang lebih, nah nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan template layout yang sudah saya siapkan gitu kan ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu susah-susah gitu kan ya. Di sini sudah saya siapkan layoutnya seperti ini gitu kan ya. Jadi tinggal klik saja, sudah kebayang ada layout seperti ini. Wah, kira-kira nanti saya akan membuat gambar atau cerita seperti apa nih gitu ya. Ketika sudah kita siapkan layoutnya seperti ini. Ini cukup banyak Bapak dan Ibu dan tentunya ini bisa dimodifikasi lagi ya oleh Bapak dan Ibu. Ini kurang lebih seperti ini ya. Saya juga menggunakan yang ini gitu kan. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu nanti boleh japri saya gitu kan ya. Untuk mendapatkan file template ini silahkan japri ke saya gitu kan ya. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu perlu memasukkan add-in ini ya. Picton karakter ini ya. Picton karakter ini tentunya Bapak dan Ibu bisa dimasukkan di add-innya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini add-innya. Nah, sini ya. Get add-in. Nah, Bapak Ibu silahkan di sini tinggal di klik gitu kan ya. Nah, tadi kita membutuhkan adanya Picton komik ya. Nah, ini yang tadi saya cek Bapak Ibu ya. Nah, ini Picton. Nah, ini ya. Picton komik karakter seperti ini. Nanti di add saja Bapak dan Ibu dan nanti akan muncul di PowerPoint kita ya seperti ini. Nah, Picton karakter ini sangat penting untuk kita menyusun sebuah, menentukan sebuah karakter gitu kan ya dengan berbagai pose gitu kan ya. Karena kan kita harus konsisten ya Bapak dan Ibu ya seperti ini nih. Kita konsisten nih gitu kan ya. Ada perempuan ini gitu kan ya. Dengan berbagai pose seperti ini gitu ya. Sesuai dengan arah cerita kita tentunya. Kalau ini kebetulan karakter keduanya saya gitu ya. Ini juga saya memakai karakter avatar ya dari Facebook yang saya download gitu kan ya. Nah, inilah pentingnya supaya kita ini memiliki karakter dengan berbagai pose Bapak dan Ibu gitu kan ya. Nah, ini Picton apa, Picton karakter ini sudah kita apa, sudah kisah install seperti ini gitu kan ya. Nanti ini tinggal get started seperti ini. Dan kita tentukan karakter mana nih yang cocok gitu kan ya. Nah, ini yang cocok yang mana gitu ya. Oh, mau laki-laki atau perempuan? Enggak, disini bisa cek gitu kan ya. Contohnya kita ngambil ini. Mau seperti apa nih? Mau deh rambutnya, warna mbak rambutnya. Oh, karena kita orang Asia ini deh gitu ya contohnya ya Bapak dan Ibu. Ini mau apa nih? Mau diikat atau mau terurai gitu kan ya. Ini silahkan. Dan berbagai macam outfitnya silahkan Bapak dan Ibu ya. Oh, saya pengen yang berkurudung? Boleh gitu kan ya. Ini outfitnya berkurudung dan ini dia berbagai karakternya gitu Bapak Ibu ya. Berbagai karakternya. Contohnya kita akan buat gitu ya. Ini untuk halaman pertama nih gitu kan ya. Kita bisa lihat, kita cek disini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita klik saja ini maju ke sini. Nah, biasanya kalau membuat komik ini kan kita tidak seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita contohnya perbesar. Bolehlah seperti ini. Tetapi juga akan baik apabila kita buatnya seperti ini ya. Mungkin setengah badan seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, supaya kita bisa menyiapkan ada tulisannya, teksnya. Nah, ketika seperti ini Bapak Ibu bagaimana cara motongnya nih supaya rapi gitu kan ya. Karena kan kita lihat di yang pernah saya buat kan ini ya. Udah rapi seperti ini tuh Bapak Ibu ya. Terpotong gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya kita buat yang ininya terpotong ya Bapak Ibu ya. Kalau lurus seperti ini, ini sangat mudah. Ya, tinggal kita picture format. Di sini ada crop ya. Kita potong saja di sini Bapak Ibu kita crop aja. Sesuaikan dengan batas ini ya. Udah selesai seperti ini. Tinggal kita insert. Di sini ada apa? Ada shape. Boleh Bapak Ibu menggunakan shape seperti ini ya. Ada cloud seperti ini nih ya. Ini contohnya gini nih. Kita tulis seperti ini. Nah, gitu kan ya. Kurang lebih seperti ini. Ini tinggal di ini aja Bapak Ibu ditarik set. Nah, gitu ya. Oh, ini kok biru pingin putih? Boleh klik aja putih di sini gitu kan ya. Tinggal di sini edit tag ya. Tinggal kita halo gitu kan ya. Oke, ini warnanya putih kita ganti menjadi hitam gitu ya. Kita perbesar gitu kan ya. Contohnya seperti ini. Halo, saya bila. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kedua gimana nih karakter berikutnya gitu kan ya. Bapak Ibu tinggal cari lagi di sini ya. Tinggal apa? Tinggal cari lagi tipe di sini ya. Wah, saya tinggal laki-lakinya nih gitu kan ya. Yang belum gitu ya. Oke, saya pingin yang sini gitu kan ya. Contohnya dengan ya rada sudah rambutnya yang ini dipilih gitu kan ya. Tinggal Bapak Ibu pingin pilih yang ini juga boleh gitu kan ya. Ini berbagai pose gitu kan ya. Nah, ini tinggal klik di sini ya. Nah, ini juga boleh diperbesar seperti ini gitu kan ya. Nah, seperti ini. Ya, disesuaikan aja Bapak Ibu ya. Seperti ini nih. Ya, kalau terlalu besar contohnya ya. Nah, ini boleh seperti ini. Sama ya tadi ya. Picture format di crop supaya bawahnya rapi seperti ini. Nah, gini Bapak Ibu ya. Ini insert lagi. Ada shape. Nah, ini ada cloud di sini ya Bapak Ibu ya. Tinggal di klik ini seperti ini ya. Gitu ya. Ini tinggal gini juga boleh. Ini diganti warna putih gitu ya. Nah, untuk yang kedua contohnya di enter saja Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah ada pilihannya nih. Kalau kurang pas ya, kita tinggal ganti ini ya. Di layout. Bapak Ibu boleh nih silahkan bisa memilih yang mana. Nah, ini ada yang tanpa warna. Di sini ada yang udah ada warna gitu ya. Nah, kalau memang sudah cocok yang ini gitu kan ya. Saya pingin yang perempuan lagi di atas. Nah, ini Bapak Ibu ada resin. Nah, gitu ya. Kita tinggal cek aja nih yang sudah kita tadi pilih gitu ya. Saya tadi memilih ini untuk perempuannya. Maka di sini juga sudah ada gitu ya. Kita lihat Bapak dan Ibu. Kita cek yang ini. Klik. Nah, bagaimana kita supaya rapih bawahnya. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ya kepotongnya juga bisa apa namanya. Bisa kita potong nih gitu kan. Kalau tadi yang lurus makan enak ya. Kalau yang miring seperti ini kan nggak bisa. Kalau kita pakai crop seperti ini kan menjadi tidak rapih gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan jadi tidak rapih gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya sangat mudah. Bapak dan Ibu insert di sini ya. Ada shape. Silahkan Bapak Ibu pilih yang ini ya. Yang pilih Bapak Ibu. Klik. Kita cari lagi di sini. Klik. Nah, gini ya. Klik. Klik. Di sini. Klik. Kita cari bentuknya supaya nyambung gitu Bapak Ibu ya. Di mana tadi kita cari. Nah, ini. Klik. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Setelah selesai gini. Gambar yang apa yang karakternya ini di klik. Dan klik shape Bapak Ibu. Ya, di klik yang gambar kotak yang tadi buat. Artinya ini akan memotong gitu Bapak Ibu ya. Shape format di sini ada pilihannya nih Bapak Ibu. Tuh. Ya. Mana nih yang sesuai. Oh, ini tidak sesuai. Yang sesuainya yang bawah tentunya. Gitu kan ya. Nah, ini Bapak Ibu. Klik yang subtract. Seperti ini. Tuh. Kan gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah rapih. Tinggal kita atur saja seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Yang laki-laki tadi kok saya lupa ya. Di slide kedua ini laki-laki mana? Di sini ada recent lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini klik recent. Kan tadi pilih kita yang ini. Gitu ya. Ini silakan bisa yang mana nih. Gitu kan ya. Mau yang ini boleh tinggal. Kalau ini kan lurus ya Bapak-Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kalau ini lurus ya. Tinggal di picture crop. Gitu ya. Ini tinggal seperti ini saja. Gitu ya. Nah, gini ya. Tinggal kita atur sedikit lagi. Oke, selagi apa? Sekali lagi ya. Saya Bapak Ibu buatkan lagi di sini. Klik enter. Di sini klik layout. Nah, tentunya yang ini nih. Wah, gimana nih ceritanya kalau yang miring-miring gini. Gitu kan ya. Nah, kita contohkan lagi Bapak Ibu ya. Kita klik yang ini. Yang Bapak-Bapak karakternya. Kita perbesar sedikit. Nah, seperti ini ya. Bagaimana supaya terpotong ini? Tadi caranya adalah insert. Ya, shape. Di sini ada yang free form shape. Gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini kalau terus-terus berlatih. Saya kira nanti bisa mudah gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah dapat nih Bapak Ibu ya. Seperti ini. Oke, kita paskan lagi di sini. Kurang lebih gini ya. Gambar ininya dulu. Karakternya dulu. Terus Bapak Ibu klik zip di keyboardnya. Nah, seperti ini. Baru ke shape format. Jangan lupa di mind shape-nya yang paling bawah. Subtrek seperti ini. Nah, gini Bapak Ibu ya. Kita rapikan dikit. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat komik di Microsoft PowerPoint dengan mudah. Ya, tentunya silakan Bapak Ibu hubungi saya untuk mendapatkan layout-nya ini. Supaya Bapak Ibu juga tidak susah-susah mendapatkan layout-nya. Dan tentunya jangan lupa untuk memasukkan pickstone karakternya ya. Di add in Bapak Ibu ya. Di add in seperti ini. Ya, silakan di ketik di sini. Ya, pickstone. Stick aja di sini. Nanti ada ini ya. Di add. Dan yang paling penting juga, yang paling utama, Bapak Ibu silakan susun dulu story lainnya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa men-share ya. Convert ke PDF. Dan nanti bisa di-convert kembali ke e-book seperti ini. Dan tentunya ini bisa kita share ke siapapun. Ke peserta pelatihan. Ke audience kita. Sehingga bisa menikmati buku komik yang sudah kita susun. Terima kasih. Saya Indra dari indrapedia.com Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.